Rasa gatal di tangan pasti ada ketika selesai mengupas cangkala Menurut Mbutin cara untuk menghilangkan gatal tersebut hanyalah dengan menggunakan air hangat yang telah diberi dengan garam Ini adalah cara yang telah dilakukan Ibutin setiap harinya Ya jadi pak udah seharian kan aku ikutin kegiatan bapak mulai dari kita ke laut gitu ya pak ya Mambilin pasir padahal ombaknya lagi gede banget gitu Nah ini waktunya udah malam biasanya bapak ngapain aja? Istirahat Istirahat Makan Makan sama keluarga Gitu ya pak ya Jadi ya habisin waktu memang bener-bener sama istri sama anak-anak bapak juga ya Iya Emang biasa tiap hari ibu pasti masak ya pak? Masak Makanan sehari-hari biasanya apa aja pak? Mempe, tahu Terus apa lagi pak? Sayur Sayur Angkung Angkung Itu beli semua pak? Beli Beli Dengan penghasilan bapak sama ibu yang isilannya sehari Rp15.000 Kalau ditambah sama ibu yang cuma Rp5.000 itu cukup pak? Secukup-cukupnya aja nih itu kan namanya keluarga seadanya aja itu Bapak yang kuat ya pak ya Aneng makan dulu Eh ibu udah datang Makasih banyak ibu Sini aku bantu Sini bapak boleh mungkin kesinian Supaya ibu sama bedenya bisa ikutan ya Ini apa ya bu ya? Ini namanya kacok Kacok? Iya Apa itu kacok? Kacok ini kerang Kerang? Iya Oh Baru pernah aku liatnya Nanti aku coba ya bu ya Ya boleh Ya udah kita langsung makan aja ya bu ya Ya pak ya Pasti dirinya udah lapar juga kan Aku bantuin ya Bu ini tadi bilangnya namanya kacok ya bu Sejenis kerang Iya Nah aku tuh baru pernah liat Ini dapatnya dari mana bu? Dari laut Dari laut Iya Terus ibu ambil gitu Iya sudah ambil Terus dimasak Dimasak Masaknya gimana ibu? Soalnya aku liat ada kuahnya Terus Ini di Cabai bawang digorengin Terus di tun air Oh gitu Tauan salam Biar wangi Biar wangi Biar gak amis ya bu ya Iya Sehari-hari sering makan ini Iya Iya pak Iya Ibu boleh tunjukin gak? Saya bingung makannya Ini begini Ini makannya Tuh Terus Digigit Tuh Kenyal-kenyal gitu ya bu ya? Tuh Pencet keluar Berhasil bu Iya Saya makan enak Kulitnya gak dimakan Enak rasanya Pak ayo makan pak Ayo ayo Dek makan Hmm Tambahin Makasih bu Iya Kalau ini kulitnya ya bu ya? Iya Neneng seadanya Neneng makannya Enak Enak bu Makan yang banyak pak Iya Iya Biar besok kerjanya Semangat lagi apa ya? Iya Oh iya Tadi aku Belum sempat Ini ya kenalan sama Dedede Iya Ya Namanya siapa dek? Silvi Silvi Yang SMK Namanya siapa? Nopi Nah panggilannya? Nopi Jadi kelas SMK kelas 1 Baru masuk Kalau sekolah itu Jauh gak sih dari sini? Jauh Perginya gimana? Jalan kaki, naik angkot Naik angkot Bayarnya berapa gitu biasanya? Rp2.000 Rp2.000 Kalau dari Sylvie? Iya sama Sama kakaknya juga Sekolahnya deketan gitu Sekolah itu sekolahan Cuma beda SMK sama SMP Nah kalau sekolah gitu Bayar juga? Bayar Perbulannya berapa gitu? Sebulannya Rp80.000 Masing-masing? Masing-masing ya Rp80.000 satu bulan Belum kali dua ya Bu ya Jadi Rp60.000 Iya Bapak sama Ibu Tiap hari kerja emang cukup? Ya cukup gak cukup neng Dicukupin Tapi dibantu Bantu Pulang keola dia kerja Oh Bantu-bantu saya Oh gitu Bantu-bantu juga Emang kerjanya Bantuin apa Bu? Ini Oh itu bantuin juga Yang tadi saya sempat cobain Itu ya Wah Tangannya sering Itu dong Iya sering Luka-luka gitu Iya sering kecocok ya Tadi soalnya saya baru nyoba dikit Udah Gekboras disini Terus Gatel-gatel juga ya Iya Iya itu belet tuh Pada merah Jelek Tangan Pada pri Terima kasih Pak Udah mengajarkan aku Supaya Lebih bersyukur Kemudian juga Tidak pernah Menyerah Iya Bapak Terus semangat ya Pak ya Iya Ibu nya juga Terima kasih banyak Bisa bersama Tadi diajarin Cara Kupas Walaupun mungkin Belum bisa Tapi Iya baru belajar Mungkin gak bisa Iya pengalaman Sangat berharga Buat Aku juga Terima kasih banyak Ibu tetap semangat Iya Yang Adik-adik juga Novi Dan juga Sylvie Terima kasih banyak Sama-sama Selama ini mungkin Iya karena hidup Yang aku rasakan Belum pernah mungkin Seperti ini Jadi rasanya kayak Terlalu banyak mengeluh Akunya juga gak pernah Namanya bersyukur Kepada Tuhan Terima kasih banyak Atas pelajaran Juga perjalanan berharga ini Makanannya juga enak Bu Makasih Jadi Untuk Rasa terima kasih Delphi Dan juga rasa terima kasih Untuk Bapak Ibu Iya Aku mau kasih sedikit Istilahnya Apa ya Penghargaan Atau Mungkin Biar bisa diingat Setelah Nanti di luar Ya Jadi kita sama-sama nanti keluar Supaya Mungkin bisa nanti ingat Akan Delphi Kesini Semoga ya Pak ya Ibu ya Ya udah Ayo kita keluar Ya Pak Yuk Kita keluar ya Pak ya Ya Silahkan Pak Ibu Oke Jadi ini ada Tadi aku lihat di kamar Belum ada kasur Yang buat Sylvie sama Novi sendirian Kayaknya apa ya bu ya Jadi ini ada kasur Terus bantal juga Buat Novi sama Sylvie Jadi nanti kalau tidur gak dempet-dempetan lagi ya Punya kasur sendiri Terus ibu ini ada Blender Sama beberapa Untuk ada gelas Terus perlengkapan mungkin ibu kalau mau buka Usaha gitu ya Terus ini juga Ada keperluan sembako Mungkin supaya bisa membantu Iya Nah di bawahnya juga ada tubuh bisa dilihat Ada sembako keperluan Semua ini mungkin ibu sama bapak bisa membantu sedikit banyak Amin Amin Terus Delvi juga punya sedikit Kuang tambahan Buat ibu sama bapak Sebanyak 2 juta setengah ya pak ya Terima kasih nih nih Semoga bisa membantu pak Alhamdulillah Bisa bantu untuk sekolah juga Iya Amin Bapak gak terlalu capek Walaupun Ombaknya lagi gede banget kan ya Iya Kebahagiaan Tidak akan pernah datang untuk mereka yang mengeluh Dan bersyukur merupakan cara paling sederhana untuk melikmati kehidupan Karena bagi sebagian orang hidup yang mereka keluhkan Terkadang itu adalah hidup yang diharapkan oleh orang lain Semoga semuanya bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih